Hai Bro, jumpa lagi di channel J.A.Garonger Di penghujung tahun 2021 ini Saya akan menutupnya dengan mereview sebuah TG ya Bro TG yang akan saya review adalah Osni Explore Way Nah, di bagian Apa namanya, sarungnya seperti ini ya Bro ya Ada tulisan 8H dan 540 Ini ukuran panjang TG-nya Bro Langsung saja Bro, kita lihat isinya ya Seperti apakah isinya Osni Explore Way Blanknya bermotif ya Bro Banyak banget tulisan Osni Di seluruh blanknya ini Bro Di bagian Apa, tutup atas juga ada tulisan Osni ya Terus ini ada ring Di bagian bonggol ini ada ring Mungkin pengganti wrapping ya Ini ada tulisan Osni 8H dan 54 juga ya Kita ke Bagian tengah Ada barcode Bro, ini barcode Osni juga Ini bukan barang KW ya Bro ya Bagian handle-nya seperti kulit ini Bro Juga ada tulisan Osni ya Oke Bro, sebelum kita lanjut Saya ukur dulu ya Saya mulai dari panjang tertutupnya Bro Berapakah panjang tertutup Osni 8H 540 cm 112 cm Bro 1 meter 12 cm ya Lanjut kita ukur diameternya Diameter bonggolnya kita mulai dari 0 di ukuran milimeter ya Bro Kita ukur berapakah diameter bonggolnya Osni 548H 21,7 Bro Ini saya ukurnya di belakang ring besi ini ya Bro ya Di belakang ring besi ini Seandainya kita copot ring besi ini Mungkin bisa ukur di bagian ujung Mungkin bisa berkurang 0,2 Bisa jadi 21,5 ya Lanjut ukur diameter ujungnya Bro Unik ya Bro Ujungnya seperti ini Bro Nanti saya akan jelaskan Kita ukur dulu Bro Diameter ujung Osni Diameter ujung Osni 8H 54 1,9 mm Bro Jadi gede banget Ini PGK ku Bro Lanjut kita timbang dulu ya Sebelum saya terangkan sedikit tentang Osni Saya timbang dulu Bro Oke kita timbang Osni 8H 540 cm Lengkap dengan tutup atasnya 301 gram Coba kita buka tutup atas Dan tutup bawahnya ya Bro Kalau tanpa tutup atas Tutup bawah Beratnya Hanya 242 gram Oke Bro Yuk kita lanjut Bro Oke Bro Barusan sudah kita ukur Kita timbang bareng ya Bro Beratnya lengkap dengan tutup atas bawah Itu kurang lebih 300 gram Kita coba lepas Tutup atas bawahnya Beratnya di sekitar 240 gram Jadi tutup atas dan tutup bawahnya saja Ini beratnya sudah 60 gram Kita langsung lihat isinya ya Bro Ruas-ruasnya Bro Dari bagian atas dulu kita lihat Semua karbonnya bermotif ya Bro Sama seperti bonggolnya Seperti ini Bro Sama Sampai ruas kedua Hanya ruas pertama dia tidak bermotif Cuma yang unik ini bagian tipnya Bro Ujungnya ini Dia sudah tidak menggunakan benang Ini rolling tip Bro Bisa muter ya Cuma modelnya pentol gini Bro Ini juga ada kareksil 2 kecil banget di bagian ujung Semoga kalian kelihatan ya Bro Semoga kelihatan Jadi jumlah ruasnya untuk yang panjang 54 itu Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini TGK ku ya Kalau saya lihat dari diameternya Ini adalah TGK ku Bro Kita lihat dari sisi belakang ya Bro Kita lihat ketebalan blank dari sisi belakang Dan bagaimana penampakan blank-blank di belakang ya Kalau tebal ruasnya Sedengkan ya Bro Nggak terlalu tebal ini menurut saya Bro Biasa saja Ujungnya karbon hulu Pastinya ya Bro ya Sudah hulu Kita lihat bagian Apa namanya Joinnya Seperti ini Seperti ini Bro Lumayan rapi TG ini ya Kita bicarakan tentang masalah harga ya Bro Pada tahun 2018 Saya sudah mengetahui TG OSNI ini Beredar di pasaran TG di Indonesia Khususnya Di para garonger ya Yang suka menggunakan TG kaku-kaku ya Bro Untuk harganya Di tahun itu Pernah saya tanya-tanya Harganya mencapai kakak 800 ribu ya Bro ya Tapi saya coba jual di Tahun 2019 Sampai awal tahun 2021 Ternyata tidak semahal itu Saya hanya jual di kurang lebih Di angka 600 ribu saja ini ya Dan Rencananya ini pengen jual lagi Bro Tapi sudah tidak ada ya Ini TG yang saya pegang ini Adalah TG second Kemarin kawanku titip Minta tolong jualkan katanya Kalian yang berminat Bisa hubungi saya disini Kalau kondisinya mulus banget Bro Katanya dipakai sekali doang Mulus banget kondisinya ya Di setiap ruas-ruasnya Tampak lecet Bro Saya yang jamin Kita lihat actionnya ya Bro ya Kita lihat actionnya Coba kita buka Ruas-ruasnya Seperti apakah Saya akan Buat perbandingan Dengan TG-TG Sejenisnya ya Masih mulus banget ini Bro Osni 8H54 Kaku Lebih kaku dari Nami Jisoo Hampir sama dengan Bandman ya Hampir sama dengan Bandman 8H Lebih kaku dari Nami Jisoo Lebih enteng dari Nami Jisoo Kalau dengan Aidoke 10H yang 54 Memang lebih kaku ini Tapi Lebih seimbang Aidoke ya Ini Dibuat Dibuat Gentak Oke sih ya Kalau Mau bermain hati-hati Oke ya Depan terlaku Kalau menurut penilaian saya ya Bro ya Tentang TG ini Kita Bicarakan apa adanya Sudah Bro Ujung terlalu kaku Ini bisa Bagian ruas Nomor 3-4-5 Yang bakal kalah ya Kalau memang harus menghadapi Fight yang begitu Hebat Mungkin bagian Nomor 3-4-5 Sampai bonggol Yang bisa kalah ya Karena ujungnya Kaku banget Bro Tapi kalau kualitas Blanknya bagus Tentunya Akan seimbang ya Menghadapi perlawanan-perlawanan Yang Super hebat Oke Bro Tidak perlu Panjang lebar Mungkin teman-teman juga Sudah banyak yang pakai ya Bro Kita lihat Lengkungannya Kita akan tes Angkat beban Sekalian coba Seberapa hebat TG ini Powernya ya Kita coba Angkat beban Osni Explore Way 540 cm 8H Kita tes Lengkungannya Bro Oke Bro Barusan sudah saya tes Angkat beban ya Bro Saya ada video yang Tidak ditampilkan Di Apa namanya Di video ini Ini tadi Awalnya saya coba Di ukuran 1,5 liter Mampu TG ini ya Bro Cuma Lengkungannya sudah Maksimal Menurut saya maksimal Bro Lalu saya turunkan Di 2 botol 600 atau 500 ml Pokoknya Yang kedua itu Yang saya tampilkan Di video ini Kurang lebih 1 liter Sampai 1,2 liter Ya Bro Kita akan Lakukan perbandingan Jadi saya akan Katakan Apa adanya TG Osni ini Kalau dibanding Dengan Nami Jisoo Kalau dengan Nami Jisoo Saya rasa 11-12 ya Nami Jisoo Lebih main tengahnya Osni lebih kaku Menurut Apa Secara Keseluruhan Bisa dikatakan Seimbang Kalau powernya Kekuatannya Saya rasa Hampir sama Kalau dibanding Dengan Bandman Masih lebih Bagus Bandman ya Kalau Bandman Kita mulai Dari angka 1 sampai 10 Mungkin dia Di angka 8 Kalau Nami Dengan Osni Ini mungkin Di angka 7 ya Kalau kita Bandingkan Dengan Zenyi Mungkin juga Hampir sama Dengan Osni Tapi kalau kita Bandingkan Dengan Aidoke GSS10H Osni Bandman Nami Jisoo Zenyi Bukan apa-apanya Ya bro ya Kita kalau bicara Tentang power Tentang kekuatan Belum Bukan apa-apanya Dibanding Dengan Aidoke GSS10H Terutama Yang 540 cm Bro Kalau actionnya Hampir mirip Anu ya Aidoke Golden Vista Masih lebih lentur Dari ini Tapi kalau bicara power Luar biasa Bro Osni Powernya Biasa saja Kalau saya nilai Ya bro Apa adanya Sudah Biasa saja Tapi Untuk ukuran Harga Kurang lebih 600 ribu Antara 500 Sampai 600 ribu TG ini Sudah cukup Bagus ya Toh Baroneknya Sudah Jarang sekali Yang gede Bro Kalau untuk Ikan 8 jarian Osni Masih mampu Kalau Buat lawan Janda Afrika Mungkin mikir 2 kali Blanknya Juga Tidak 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 Biasa Jangan kali Cukup Sampai Sini Sampai 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 Jumpa Lagi Tahun Depan 2022 Semoga Rezeki Kalian Lancar Diberikan Kesehatan Saya Akan Mengisi Dengan Video Review TG Yang Lebih Menarik Lagi Bro Jangan Lupa Buat Yang Baru Menonton Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Sampai Jumpa Lagi Bro Sampai